Karena saya merasa bahwa siapapun yang memiliki kemampuan, tentunya itu bisa menjadi penerjemah. Nah, apa saja kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penerjemah? Di video ini, ada tiga yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menjadi seorang penerjemah. Tapi sebelum kita lanjut, silakan rekan-rekan yang belum subscribe channel saya ini, mohon kesedihannya untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng, agar video-video terbaru saya bisa langsung masuk di pemberitahuan teman-teman sekalian. Sejak tahun 2019, awal saya memulai karir sebagai penerjemah. Walaupun saya berasal dari jurusan bahasa Inggris, tidak serta-merta saya menyatakan diri sebagai penerjemah. Tapi setelah memutuskan terjun ke dunia penerjemahan, dan hingga saat ini masih menerima banyak jasa penerjemahan, baik itu artikel ilmiah ataupun penerjemahan berbagai jenis dokumen, akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini, karena saya merasa bahwa siapapun yang memiliki kemampuan, tentunya itu bisa menjadi penerjemah. Nah, apa saja kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penerjemah? Di video ini, ada tiga yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah skill bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi, ini yang paling pertama. Menerjemahkan adalah mengalihkan pesan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi, tentunya paling tidak seorang penerjemah itu harus menguasai yang namanya bahasa sumber, bahasa yang akan diterjemahkan pesannya ke bahasa target. Jadi, dua bahasa itu paling tidak harus dikuasai. Di penguasaan ini, tentu tidak hanya di level kosa kata, seorang penerjemah harus bisa menguasai dengan baik di level gramar, struktur, kalimat, bahkan penggunaan jargon dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kuasai bahasa sasaran dan juga bahasa target yang akan diterjemahkan. Saya sendiri hanya menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan dua itu sudah cukup untuk menjadi penerjemah Inggris, Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Yang kedua adalah melakukan pengembangan diri sebagai penerjemah. Jadi, menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran itu tidak cukup. Sebagai seorang penerjemah, kita butuh yang namanya teori penerjemahan dan skill ataupun keterampilan dalam menerjemahkan. Ini sebenarnya untuk memberikan kepercayaan diri kepada kita sebagai seorang penerjemah. Di awal-awal memberikan jasa penerjemahan, saya kadang merasa tidak percaya diri dengan hasil terjemahan yang saya lakukan. Tapi setelah mengikuti berbagai pelatihan, webinar yang diselenggarakan oleh lembaga penerjemahan ataupun kimpunan organisasi profesi penerjemah, saya merasa bahwa memang bahasa sumber itu sangat krusial. Penguasaan bahasa sasaran bahasa sumber itu sangat krusial. Tapi penguasaan teori penerjemahan juga tidak kalah penting. Ketika nanti kita ditanya sama klien atau ketika ada klien yang mempertanyakan hasil terjemahan kita, jika tidak ada landasan teori, mungkin kita hanya berasumsi ataupun menjadikan preferensi kita, alasan kita, itu hanya sebatas dari pandangan diri sendiri, subjektif sekali ya. Makanya perlu kita melakukan pengembangan diri dalam hal kemampuan menerjemahkan secara teoritis dan praktis. Secara praktis, tentunya ada banyak keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai. Seperti bagaimana mengelola daftar istilah, bagaimana mengelola translation memory, bagaimana menggunakan CAD tools, computer assisted or aided translation tools, dan bagaimana kita bisa meng-approach klien. Dan itu semua termasuk dalam skill, teori, dan praktis penerjemahan. Dan tentunya yang terakhir, saya menjanjikan tiga, yang ketiga adalah memasarkan jasa penerjemahan. Ketika kita sudah punya skill, kita punya kemampuan menerjemahkan yang baik secara teori dan praktis, itu tidak akan berguna, kita tidak akan digunakan kalau orang tidak tahu jasa bahwa kita punya kemampuan menerjemahkan. Kalau orang tidak tahu bahwa kita punya jasa menerjemahkan. Cara memasarkannya, saya sendiri awal-awal itu menggunakan platform Fiverr, platform freelancer untuk mendapatkan klien. Jadi di Fiverr itu kita mendapatkan biasanya terjemahan dari luar negeri. Jadi bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Tapi di dalam negeri, utamanya jurnal artikel itu, banyak yang saya dapatkan dari teman. Kemudian teman bercerita ke temannya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu melalui platform dan juga melalui jejaring sosial, Whatsapp dan lain sebagainya. Selain dari platform, kita juga bisa menggunakan organisasi profesi. Dan di sini ada dua yang telah saya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Sebaiknya kalau ingin menjadi penerjemah, bergabung di grup Whatsappnya dan menjadi anggotanya. Ada banyak sekali informasi, peningkatan skill, kemampuan yang diberikan oleh HPI ketika kita sudah menjadi anggota. Yang kedua tergabung dalam grup penerjemahan, apakah itu Bahtera atau JLTC. Itu dua yang saya ikuti sebenarnya. Menjadi grup Whatsapp di HPI ataupun di Bahtera dan JLTC memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan jasa penerjemahan biasanya. Mendapatkan tawaran. Walaupun memang kebanyakan mereka berpusat di Jawa, di sana, di HPI Bahtera, Bandung dan lain sebagainya. JLTC itu di Jogja. Dan juga dari networking tersebut, kita bisa mendapatkan penerjemahan. Di tahun 2020 ketika terjadi COVID-19, di grup Bahtera, saya salah satu yang mendapat kesempatan untuk menerjemahkan panduan penanganan COVID-19 dari UNESCO, dari WHO, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu, kesempatan itu tidak akan ada, tidak mungkin saya dapatkan ketika saya tidak bergabung di grup penerjemahan tersebut. Saya rasa itu saja tiga cara untuk bisa menjadi penerjemah. Dan proses menjadi penerjemah tentu butuh jam terbang, ya sebagaimana penerjemah-penerjemah profesional yang sudah sangat senior. Mereka hanya berpesan satu, bahwa teori dan praktis yang kita pelajari, itu akan sangat terbantu ketika kita banyak melakukan penerjemahan. Jadi di awal-awal, kalau kita belum punya klien yang akan menggunakan jasa terjemahan kita, kita bisa melakukan pekerjaan penerjemahan pro bono atau yang gratis. Biasanya ada website seperti Translation Crossword, kemudian ada banyak sebenarnya. Salah satunya TED, TED yang berisi informasi-informasi penting secara online, biasanya ada YouTubenya itu, itu kita bisa bergabung menjadi penerjemahan, takarirnya atau subtitlenya, sehingga kita punya pengalaman. Selain itu juga, kita bisa membantu teman atau membantu orang lain dalam menerjemahkan dan memasang tarif se-minimal mungkin. Artinya kita fokus sama peningkatan skill dulu, kemampuan. Setelah sudah merasa mumpuni kemampuan kita, maka kita bisa menawarkan dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan menonton video ini, ada banyak orang-orang yang mau jadi penerjemah. Jangan ribut, jadi sedang bikin video, oke? Jadi saya ingin berbagi bumi. Tidak bisa, disana, disana, di dalam main, jangan kotor ribu. Terima kasih.